Kita lagi memintakan pendapat dari 65 orang berhubungan dengan proses yang sedang berjalan, termasuk tentang rekonsiliasi yang terus digagas menurut pendapat Mbak Titi. Rekonsiliasi yang seperti apa yang harusnya dilakukan oleh negara atau proses penyelesaian seperti apa yang harus diselesaikan oleh negara. Sebenarnya rekonsiliasi itu untuk siapa? Untuk kita atau untuk pemerintah? Kalau untuk PRAM, seperti yang kemarin-kemarin yang saya dengar dan saya tahu, itu harus melalui hukum. Yang projustisial berarti ya, yang didorong kekejaksaan, pengadilan. Ya, kalau menurut saya, kenapa pemerintah memisah-misah seperti itu ya, pelurusan ini separoh, ini pelurusan separoh, ini pelurusan separoh. Kenapa tidak diambil intinya saja gitu? Coba memulihkan nama baik Bung Karno. Sudah dari itu kan ke bawah-bawahnya jadi bersih semua gitu. Itu saja dulu satu yang dikerjakan. Semua kan terjadinya, semua ini kan karena pengikut Bung Karno kan untuk mematikan si Bung Karno ini. Kalau benar sih, seperti itu. Kalau Bung Karno sudah selesai, semua akan selesai. Cuma yang saya herankan, kenapa pada saat Ibu Megawati bercokor, presiden dan anaknya di politik, kenapa itu tidak dikerjakan untuk bapaknya gitu? Kalau, kenapa gitu kan orang-orang juga sudah memberi masukan untuk Ibu Megawati. Kenapa kok tidak memulihkan nama baik Bapak ini pada saat itu? Padahal bisa ya. Kalau posisinya sekarang upaya rekonsiliasi itu, kira-kira apa yang digagas negara, kira-kira ini berhasil nggak? Ya, selama saya bicara bukan saya sendiri, tapi yang saya dengar, selama cakar-cakarnya order baru itu masih bercokor, itu tidak akan pernah bisa. Ya, itu pulihkan aja dulu, itu nama baik Bung Karno dulu. Saya rasa itu yang paling ampuh itu. Diawali dari situ harusnya ya. Iya, itu menurut saya ya. Betul, betul. Jadi kalau di antara keluarga, antar keluarga, sebetulnya kan sudah terjadi rekonsiliasi atau belum? Katakanlah ada asosiasi, bukan asosiasi, itu yang perkumpulan itu bagaimana antar keluarga? Kan ada keluarganya pahlawan revolusi dengan korban-korban 65, sebetulnya sudah berapa kali ketemu? Itu kan sebagian kecil-kecil aja gitu, maksudnya itu. Kenapa nggak yang di atasnya aja dulu? Di atasnya selesai, di bawah pasti selesai gitu. Kalau yang di bawah-bawahnya ini kan terlalu lama, bisa duruan tahun, berapa mau selesai gitu. Kenapa nggak dari atas aja dulu dipegang gitu? Berarti, Mbak Titi sebetulnya percaya kalau ini suatu saat proses penyelesaian ini bisa diselesaikan negara atau masih pesimis? Oh, saya masih pesimis. Ya, mengikuti apa yang tadi Pram bilang ya, selamat cakar-cakarnya itu. Cakar-cakarnya baru, masih ada, masih pesimis ya, Mbak? Masih pesimis. Kulihkan aja nama baik. Bukan mau itu, bisa menjalan kemana-mana. Terima kasih.